Saat duduk, jika ingin berdiri, sadari kaki yang paling depan terlebih dahulu Catat ingin, ingin, ingin Angkat kaki tersebut, catat angkat, 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 angkat Kemudian, sadari kaki yang sebelah dalam Dan angkat kaki tersebut, catat angkat, 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 angkat Setelah kedua telapak kaki rata di lantai Kedua tangan dibuka, menapak lantai di samping pinggul Lalu tekan, tekan, tekan Untuk membantu mendorong dan mengangkat pantat ke posisi jongkok Dan catat dorong, dorong, dorong Setelah berada dalam posisi jongkok Tangan merangkul lutut Dan badan perlahan-lahan naik Sembari mencatat naik, naik, naik Hingga kepala badan kaki tegak lurus Tangan kembali berada di perut bagian pusar Perut kempes, dadah busung, bahu ditarik ke belakang Kemudian, sadari dari atas ke bawah Catat berdiri, berdiri, berdiri Postul berdiri benar Kedua tangan ditaruh merapat di perut bagian pusar Badan ditegakkan, tulang belakang daerah pinggang Didorong ke depan, perut kempes dalam-dalam Dada membusung Kedua bahu ditarik ke belakang Kepala tegak, tidak condong ke depan atau belakang Kedua kaki harus tegak seimbang Dan tidak berat sebelah Tidak menekuk salah satu kaki Ataupun kedua-duanya Telapak kaki rapat sejajar membentuk angka 11 Dengan jarak maksimum 15 cm Jarak jangan terlalu lebar Membentuk huruf V Ataupun membuka satu sisi Saat berdiri Telapak kaki tidak boleh digerak-gerakkan Diangkat-angkat Naik Menggaruk-garuk Ataupun memindah-mindahkan berat badan Kedua tangan harus sedekat mungkin di perut bagian pusat Ini adalah mudah konsentrasi Jangan terlalu rendah Berpangku tangan di dada Ataupun ditaruh di belakang Karena akan mempercepat munculnya Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang halus Dan mudah terhanyut olehnya Posisi badan tegak Perut kempes ke dalam Badan tidak membungkuk ke depan Ataupun condong ke belakang Dan juga jangan miring ke samping Kedua bahu ditarik sejajar Sama tinggi ke belakang Bahu jangan tinggi sebelah Ataupun menutup ke depan Kepala tegak Tidak menunduk ke depan Atau menengada ke belakang Juga tidak miring ke samping Dilarang berdiri dengan punggung bersandar di tembok Maupun kepala menempel di tembok Jadi posisi benar yang optimal Untuk meditasi berdiri adalah seperti ini Bisa meditasi Baik duduk maupun berdiri Terkadang badan bisa tegak sendiri Tubuh menjadi lebih jelas Badan terasa ringan Bahkan terkadang Juga dapat terjadi sentakan Secara tiba-tiba Tanpa disengaja Hal ini adalah sesuatu yang wajar Menandakan ada kilesa yang lenyap Selamat menikmati